Gua bisa kasih tau semua orang Betapa busuknya hati lo ini Betapa lo tuh asli bermuka dua Bahkan gua juga bisa bilang ke nyokap lo Mau? Hei, Citi, Citi, Citi Gimana, gimana? Ketemu gak? Orang-orang sini gak tau Gis Sama lokasi yang tadi lo kirim Gari yang tau pas gua kasih tau fotonya Dimana lagi mereka? Ibu, permisi Maaf ibu Mau numpang tanya Ibu tau gak tempat ini dimana? Kayaknya Saya pernah liat deh tempat ini Tapi dimana ya? Coba ibu inget-inget lagi Perhatikan baik-baik nih bu Saya zoom Tuh Ibu liat Ini masih di rumah sakit ini juga kok Oh Saya baru inget Ini sih kayaknya Daerah belakang rumah sakit ini mbak Deket gudang lama yang udah gak dipake Arahnya kemana bu? Oh mbak keluar aja dari sini Terus cari parkiran belakang Nah dari parkiran belakang itu mbak belok kanan Terus ketemu jalan kecil mbak lurus aja Nah kayaknya sih daerah itu sekitar situ Yaudah kalo gitu terima kasih ya ibu ya Sama-sama Keluar parkiran belakang Kanan Jalan kecil lurus Iya Kita musti keluar dulu Yaudah ayo obruan cepetan cepetan Aduh 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 Sakit Loh kenapa sih? Ya gue jatoh ini Ya makanya kalo jalan tuh liat-liat Ya gimana gue liat jalannya Kalo lo aja buru-buru Ya makanya ayo cepetan dong gue emang buru-buru banget ini Sakit lagi Yaudah digini aja deh Gue tunggu sini Terus lo cari Radit sama Rifki Nanti kalo misalkan kaki gue udah enakan Gue susulin Beneran gak apa-apa Iya beneran gak apa-apa Yaudah kalo gitu ntar detailnya gue Gue kirim Harusnya gue videoin muka ketua geng kabel kusut Yang sempet ketakutan itu No 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 tapi gue yakin Gue yakin dia gak bisa segampang itu pergi Dari tempat itu No gak mungkin Oh my god Maaf maaf Mas banget Sayang Lo ada disini? Mana Rifki? Tenang tenang Dateng-dateng kamu tuh marah-marah langsung sama gue Kenapa sih? Udah ya Adit ya Jangan banyak ngomong Kasih tau gue dibana Rifki Tapi gak ngelapa-apain kan? Kalo sampe dia kenapa-napa Gue gak akan pernah maafin lo ya Adit Oh Emang gue peduli Hei 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 Asli ya Jujur gue tuh kecewa banget sama lo Di saat lo yang paling sadar tau kalo kita ini statusnya pacaran Lo malah mengkhawatirkan soal Rifki Kita berdua sepakat untuk pacaran untuk kepentingan kita masing-masing Dan dari awal udah gue peringatin sama Allah Jangan pernah ngebahayain Rifki apalagi sampe nyelakain dia Gue gak mungkin mau nyerakain Rifki Gak mungkin mau nyenggol seorang soulmate lo itu Kalo dia itu gak nyenggol gue duluan Karena tadi pas gue lagi ngurusin misi gue Dia tiba-tiba dateng ngikutin gue Mau coba ngancurin urusan gue Lo tuh harus inget ya Walaupun kita memang statusnya pacaran berpura-pura Gue minta lo jangan kurang ajar semua gue Kalo lo tau gue bisa apa? Gue bisa kasih tau semua orang Betapa busuknya hati lo ini Betapa lo tuh asli bermuka dua Bahkan gue juga bisa bilang ke nyokap lo Mau? Oh my god Mereka kenapa sih sebenernya Kenapa Giska sampe ngamuk ke Radit? Apa bener ya Giska belum move on dari Rifki? Berani nampar gue Tidak Diam Diam dan ikutin gue Kalo lo gak mau temen lo itu Tawa sih kita pacaran kayak gimana Gue malah pergi sih Giska juga kenapa ninggalin gue Mentang-mentang udah ketemu sama Radit Eh Tapi bukannya Tujuan dia kesini buat Rifki ya Ah Lo tau deh gue bingung Mending gue balik ke kampus Aduh lu Udah kali lepasin sakit ah Apa? Lepasin Setelah lo udah kurang ajar sama gue Dekeser lo udah berani-beraninya Nampar gue dan diliat sama Citra Ya lagian salah lo sendiri bikin gue emosi Dit Gue tuh gak mau lo nyelakain Rifki Karena gue gak mau lo kenapa-napa Gue gak kepengen lo jadi Kena masalah baru Apalagi semua orang tau Lo itu pacar gue Ujung-ujungnya bakal bikin masalah juga buat gue Makanya Lo konsisten dong sama perjanjian awal kita Jangan berbuat nekat Fine Fine Ya Gue juga udah tau kok batasannya gimana Dan itu pun batasannya dari lo Ya kan? Mending lo urus tuh Citra Karena gue yakin Dia pasti curiga Karena lo udah berani-berani kurang ajar sama gue Dit Rifki gimana? Dia dimana sekarang? Hit Hit Bentar, bentar Sini lo Bentar Lo belum sempet jawab pertanyaan gue tadi Gue gak paham Maksud lo apa kek? Udah Zio lo gak usah pura-pura gak tau lagi ya Lo pasti udah tau kan sebelumnya Karin itu sempet kecelakaan Dan dia butuh transfusi darah Sekarang gue nanya Lo yang udah donorin darah buat Karin Gue gak bisa ngakuin ini ke Rifki atau siapapun Karena gue gak mau Karin jadi terbebani nantinya Zio jujur aja Gini Ki Mau siapa yang udah donor darah buat Karin Harus lo gak permasalahin dong Yang pentingin Karin selamat Dan lo orang yang gak tau terima kasih juga ya Lo gue tolongin juga Oh iya iya Gue makasih sama lo Karena lo udah nolongin gue Dan gue juga terima kasih Karena lo udah nolongin Karin Lo udah donorin darah lo buat Karin Kalau emang iya Tapi sekarang gue nanya dengan jelas Lo apa bukan? Udah gue bilang ke lo Bukan gue yang donorin darah Engga kalau emang lo Kalau emang lo yang donorin darah buat Karin Kenapa harus lo tutupin Lo punya maksud lain Hah? Zio, Zio udah Lo gak usah Bohong lagi sama gue Gue udah punya bookingnya pak Gue udah tau semuanya Jelas-jelas gue liat sendiri bahwa El Faro & Zio Itu yang donorin darah untuk Karina Swastika Tadi Radit nunjukin jelas Berkasnya Kalau lo yang udah donorin darah buat Karin Lu ngulis apa lagi sekarang? Berkas siapa? Radit Iya Lu percaya sama Radit Ki Lu tau Radit kayak gimana kan? Dan lu masih aja kepancing sama dia Jelas-jelas Semua yang dia bilang Pasti ada maksudnya Dan lu kepengen percaya sama dia Mending gue cabut aja Lalu? Yang udah nolongin dia? Gue udah bilang ke lu bukan gue Gue udah ngomong apa adanya Lalu bisa Lalu bisa